hai oke kali ini kita akan mereview tentang sebuah action game halah action game yaitu dari xiaomi sekarang namanya ye ya enggak lagi Xiaomi ye tapi ye ye aja yaitu ye discovery 4k ya ini adalah kamera action game murah penerusnya Xiaomi ye apa ya seri-seri pertama kali ya atau seri kedua seri ketiga ada yang lebih paham sebenarnya aku iseng banget beli ini jadi ada niat untuk beli action game tapi ah coba pikirku seru ya karena dulu udah pernah pakai Xiaomi ye versi pertama action game versi pertama buat di kantor waktu itu yang beli sih aku udah nyoba dan agak kaget sih terutama soal baterai dan juga cembungnya lensanya enggak nyangka kalau apa namanya banyak orang yang suka model kamera yang melebar sangat lebar seperti itu agak risih tapi lama-lama memang oke memang ada kebutuhan dimana memang ada video yang harus seperti itulah gitu saya ini aku coba beli nah seperti di video unboxing sebelumnya aku ceritain harinya sekitar 800 ribuan kalau misalnya dijual tanpa aksesorisnya eh 800 berapa gitu nah kalau aku kemarin beli sama aksesorisnya jadi cuma sekitar 1,1 sih kayaknya 1,1 juta aksesorisnya lumayan banyak eh sudah aku bahas ya aksesorisnya dapatnya apa aja di video sebelumnya bisa dicek di channel ini nah ini aku mau ceritain ada pengalaman udah pakai selama berapa bulan ini ya dua bulan atau tiga bulan ya sekitar itulah tapi memang belum banyak aku pakai baru sekitar 10 atau 12 stick lah untuk video di terutama untuk motovlog bukan bikin jadi motovlog cuma karena kameranya ditaruh sambil motoran jadi motovlog ya mungkin kayak gitu nah kita lihat dari bentuknya ya seperti pada umumnya Xiaomi Yi ini arisan Yi di belakangnya sudah ada screen screen ataupun layar di bagian belakangnya kemudian dari depannya simple banget cuman dari Yi terus discovernya juga apa namanya hampir nggak kelihatan nah hampir nggak kelihatan terus ini karakter rental cempungnya simpel banget nggak ada viewfinder lah viewfinder ya mungkin gini aja terus kabel USB untuk ngecas atau minjain data dan ini ada slot micro SD nya udah tertanam jenis 6 Vigen 16GB ya bawaan sih dapat bonus kayak gini dari seller ya nah kemudian di bagian gua ada serial number dan juga yi discovery action kamera tulisannya seri modelnya made in China udah kayak ini ya garis-garis ya kemudian ada tepat baterai nah ini yang agak rigi sebenarnya dia harus hati-hati bukanya seperti di pada umumnya kalau gopro yang belum punya gopro soalnya pingin beli yang gopro eh dulu lah beli ini dulu terus ini baterai ya ini udah baterai bawaannya 900mAh cuman bertahan dengan video full HD maksimal 20 menit kalau bikin video nggak nyampe kadang kalau misalnya apa namanya banyak bergerak gitu jadi sangat-sangat disarankan kalau kalian beli kamera ini sama baterai cadangannya dua atau tiga kalau perlu kalau sering sering pakai ya atau colokin ke powerbank ya ini colokin ke powerbank oke ini nah ini bagian audionya untuk masuk maupun keluar eh maksudnya ada kayak ini ya ini speaker nya sayangnya kamera ini nggak ada slot untuk tripodnya ataupun slot untuk ya lubang nih saya pasang tripod maupun di tongsis gitu jadi nggak ada dia padahal di seri-seri sebelumnya itu atau seri yang lain tuh ada yang diatasnya yang action cam apa itu yang 4k itu aku bingung soalnya cukup banyak gak banyak sekedar berapa sih cuman yang intinya harus mahal dari ini tuh ada bahkan yang seri terpendahulunya itu ada jadi sekarang kalau mau dipasang di tripod harus dipasangi dimasukkan ke dalam housingnya harus itu jadi karena nggak ada tempat lubangnya kayak ini misalnya nah ini kan harusnya kan ada gitu kan jadi biar dimasukkan dulu kayak gini jadi sepasang ini nggak ada jadi harus dimasukkan dulu ke housing gitu ataupun di casing gitu baru dia bisa dipasang di tripod ataupun di apa namanya eh tongsis lah yang ada lubang bautnya itu lah itu jadi sayang banget ini bener-bener salah satu kemudian masih permajuannya adalah ada opsi video 4k disini oke kita coba hidupkan tekan tombol sebentar nah ini lagi booting dia dia lagi booting nah oke langsung kan kelihatan melengkung ya nah ini ada efek bisa untuk foto maupun untuk video tapi ya untuk fotonya 16MP maksimal kalau nggak salah iya 16MP dan 8MP ini ada pilihan menu-menunya di atas sini ada jumlah foto yang bisa ditampung dengan apa namanya memorinya 2890 perjebretan ini tombol eh bukan nomor ikon wifi-nya berarti dia Wifi sudah aktif ini indikator baterai kemudian ini untuk nge-play videonya sayang belum ada stop video abis aku reset hehehe hehehe baru ada stop foto nah ini kalau buat foto Oh ini menunjukkan mode yang ada sekarang maksudnya ini settingannya nah ini ada settingan untuk resolusi berarti shutternya bisa pakai counter sampai 30 detik cocok buat ini ya eh selby ya kemudian ada metering modenya pilihan ada center spot dan average aku lebih suka pakai center ada settingan white balance auto iso-nya juga auto dia bisa maksimal 1600 kecil sih tapi ya mungkin lagi hehehe kemudian ketajamannya ini aku pilih hai 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 timestamp nggak suka aku ada timestamp ya jadi nggak aku aktifkan tuh kemudian ada settingan wifi terus SD card housing kalau misalnya pakai yang aksesoris resmi ya videonya ntsd atau file aku suka pakai file brightnessnya udah high ada suara bip-nya LED LED on screen auto-lock never auto-shutdown never default seperti ini Hai terus ini device infonya modelnya SN version ini sudah aku update ya satu kali waktu aku konek ke aplikasi Xiaomi nya itu udah ada update untuk key action-nya terus nah ini ini kalau support yu teknologi.com sosial media sempat yang iklan dia lahirnya jadi ya kayak di website aja dia Hai nih seperti ini kemudian Hai kalau mau pilih foto atau video disini nah ini untuk pilih video 12 setengah giga dengan resolusi 1080p per 60fps Hai kemudian ada loops Hai aku orang tahu lu tuh seperti apa ya belum aku coba sih terus ada timelapse atau timelapse ini pakai dia jadi jauh lebih jernih cuman apa ya kalau timelapse jadi harus colokin dengan power bank ataupun kabel power yang langsung listrik soalnya baterai langsung dan timelapse kita butuh berjam-jam ya oke terus ada foto ada timernya jadi kalau mau pakai timer ada burst modenya jadi bisa krek 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 Hai hasilnya gini terus hasilnya disini tuh nah ini video di kantor kemarin terus ada lagi slow motion nya jadi ada pilihan slow motion nya kalau di update nanti ada lagi ya Nah kalau dari atas kita tarik ke atas kebawah itu ada beberapa untuk tombol ke quick apa namanya quick accessnya wifi record kemudian lock dan juga shutdown Hai terus kalau dari kiri ke kanan Hai nah Hai dia langsung bisa memilih menu ya lihat slow motion burst slow motion tidak perlu masuk ke ini kalau dari atas ke bawah nggak ada oke gitu nah kemudian disini ada settingan resolution nah ini untuk video misalnya kita setting pilih videonya dulu processing resolusinya bisa dipilih jadi ada 4k 3840 140 dengan fps cuman 20 fps sayangnya itu jadi frame per secondnya itu cuman 20-30 jadi sebenarnya percuma sih pakai 4k tapi lumayan sayangnya video 4k tuh file-nya gede banget jadi aku malas jadi aku lebih sering pakai yang 1080 sama 1440 tahu aku juga lebih sering upload di YouTube di channel ini masih pakai resolusi 1040 dengan fpsnya 30 ataupun 60 fps yang paling suka pakai yang 30 fps atau yang 1080 pixel 60 fps bedanya memang cukup lumayan gitu di hasilnya dan hasil videonya tuh aku nggak kaget ya dengan harga segini gitu itu lumayan jernih loh meskipun ya kalau udah ada picklight langit kemudian warna awan gitu ya ke meleset sih teman kalau udah yang langsung ke kehidupan kita sekitar gitu itu lumayan ini loh apa namanya lumayan bagus lah untuk harga segitu Nah ini juga belum ada Hai eh slot untuk audionya jadi kalau ini untuk motovlog terus kemudian dibikin vlog ya akhirnya harus gabing gitu atau kalau misalnya ada yang telaten ada yang kreatif itu biasanya mereka menggunakan modifikasi kemudian pasangi audio sendiri jadi dibongkar kemudian dibikin slot audio sendiri pakai kabel gitu Hai ada yang mau maksudnya ada yang bisa gitu mungkin kayak deket dari rumah pasangin mik dong tapi kayaknya belum sih kemudian sama meskipun kayak di foto juga ada pengaturan meteringnya pengaturan quality image-nya dan juga white pillars iso masih sama 1600 maksimal aku lebih suka yang auto kemudian eh eh Hai foto kondil di video malam itu ternyata cukup terang loh aku kaget lah eh ya hasilnya lumayan lah ini dan ini di apa namanya di indoor ya di dalam kamar aja ini masih cukup terang loh ini sayang nih yang buat rekam kualitas ada ala kadarnya tapi kalau kita lihat langsung nih bagus loh di viewfinder ini bersih dan touchscreen gitu nah apa namanya ini juga bisa langsung di ases ke Xiaomi yi action untuk aplikasinya nah misalnya ini ya di action yang ada di install ini guna buat eh mensinkroniskan antara handphone dan kamera kalau dulu penting banget ya karena nggak ada apa layar di kamera sekarang ada jadi nggak terlalu masalah kita bisa ngeliat dari viewfinder kalau dulu Xiaomi yang seri-seri masih pertama itu dia harus murni dari handphone ya baru bisa harus pilihannya y-action kamera y-discovery gitu Hai kemudian connect nah ini udah masuk ya nah connect successfully langsung jadi hasil videonya langsung kelihatan di sini jadi apa yang tampil di layar itu juga tampil juga di layar handphone kita ya rekam langsung kemudian disipati handphone juga bisa tapi aku nggak terlalu suka sih kayak gini malah lebih karena sekarang udah praktis ya udah ada layarnya handphone itu cuman dipakai ketika kalau misalnya kita mau ngecek Oh ini posisinya udah pas belum misalnya taruh di helm atau di motor di motor ataupun di pinggiran mobil misalnya Oh posisinya udah pas buat kecek aja gitu karena misalnya waktu dipasang di mounting dia kan layarnya kan ketutupan ya sama bagian body motor ya helm ataupun body mobilnya jadi ini buat kecek Oh ini dapat semua merahnya gitu nah sebenarnya lebih fungsinya ke situ sih kalau buat rekam menurut nggak perlu pakai handphone lagi udah cukup gitu kecuali yang masuk ke langsung edit ya kalau aku lebih suka edit PC daripada handphone sih oke terus semuanya kalau mau disconnect bisa oke gitu apalagi ya kayaknya cukup sih untuk hasilnya nanti bisa lihat di video selanjutnya contoh hasil video dengan ydiscovery ini di siang dan juga malam hari aku nggak bikin yang 4k nya karena jujur agak males ngedit yang 4k karena file-nya gede banget misalnya ini kita milih resolusi 4k aja langsung dia tuh kan wah berat kan enggak bener jauh disini tapi hasilnya emang lumayan cuman saat ini aku masih belum terlalu butuh sih sepertinya video 4k beli kamera ini juga karena iya paling murah jadi sekarang ini gitu jadi ya apa namanya ya udah anggap aja fitur 4k itu bolus dan mungkin suatu saat nanti bakal bakal kepake sih Hai bakal kepake jadi saat ini sih belum sih belum kepake oke itu aja review singkat tentang pengalamanku pakai ydiscovery ini selama satu bulan belum satu bulan dua bulan lah gitu dan baru sekitar 10-15 kali pakai jadi sebenernya belum belum semua aku gali cuman beberapa udah secara sekilas lah bisa mewakili bagaimana sih kualitasnya untuk harga di bawah satu juta ini cukup recommended dengan kelemahan adalah belum ada eksternal audionya untuk outputnya dan juga Hai lombang untuk tripodnya jadi dia harus beli housing tapi sebenernya audio itu lebih butuh sih sebenernya tapi kalau mau yang ada audionya langsung tolokan audionya langsung bisa beli yang seri atasnya ini aku lupa ada 4k-4k nya gitu harganya sekitar 1,8-2 juta gitu atau beli gopro sekalian jadi yang pasti-pasti aja tapi juga pasti ini sih pasti murah dan aku pernah coba lihat sih coba lihat-cuma lihat punya temen hasilnya enggak beda jauh sebenernya kecuali kita di-zoom untuk editing yang serius baru kelihatan tapi kalau cuman untuk have fun aku pikir udah cukup oke itu aja abis ini bisa setelah video ini bisa dilihat nanti di video selanjutnya ada contoh hasil video Yee Action Camera Yee Discovery ini oke itu aja mohon maaf kalau ada kesalahan Mami juga masih nyubi ya soal Action Camp Action Camp pertama nih semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik dan klik like dan subscribe di channel ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati